Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah umum dimana pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai revolusi-revolusi besar di dunia dan salah satu pembahasan kita yaitu revolusi Perancis Nah, jadi revolusi Perancis ini merupakan sebuah revolusi besar yang terjadi di Perancis Nah, revolusi Perancis ini meletus pada tanggal 14 Juli 1789 kalian harus tahu ya bahwa revolusi ini terjadi sebagai bentuk reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut yang artinya kekuasaan raja menjadi tidak terbatas rakyat harus tunduk pada kekuasaan raja bahkan dewan perwakilan rakyat pada saat itu dibubarkan bertepatan dengan revolusi Perancis pada saat itu kekuasaan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Louis XVI dengan Ratu Meri Nah, dalam pembahasan revolusi Perancis kali ini kita akan membahas tiga sub-pembahasan yang pertama yaitu latar belakang revolusi Perancis yang kedua yaitu proses revolusi Perancis yang ketiga yaitu pengaruh revolusi Perancis pada masa kini salah satunya yaitu pengaruh pada Indonesia memasuki pembahasan yang pertama yaitu pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Perancis jadi melalui pemikiran dari para tokoh ini para rakyat Perancis dibukakan pikirannya untuk berani melakukan suatu revolusi besar Nah, beberapa filsuf pembawa-pembaruan ini adalah Montesquieu yang merupakan seorang politikus yang menulis buku tentang kekuasaan negara yang dibagi menjadi tiga kekuasaan yang biasanya kita kenal dengan trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan judikatif jadi tidak hanya raja yang mempunyai kekuasaan di dalam suatu pemerintahan yang kedua yaitu Voltaire yang merupakan seorang tokoh pembaru yang bersifat kritis terhadap pemerintah dan mengecam kekuasaan raja dan yang terakhir yaitu Jane Jaquist yang merupakan seorang filsuf yang mengajukan agar pemerintahan Perancis melaksanakan sistem demokrasi agar rakyat bisa ikut serta dalam demokrasi pemerintahan Latar belakang kedua yaitu ketidakadilan politik ketidakadilan politik ini dapat dilihat dari pemilihan pegawai pemerintahan yang dilakukan hanya berdasarkan keturunan bukan berdasarkan profesi maupun keahlian dan latar belakang ketiga yaitu absolutisme monarki yang merupakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan raja yang berkuasa mutlak dan tidak dibatasi oleh undang-undang sehingga rakyat tidak memiliki kewenangan menunjukkan keinginan ataupun aspirasinya dan latar belakang yang terakhir yaitu keuangan negara mengalami defisit kehidupan para raja dan bangsawan ataupun pendeta hidup dalam kemewahan yang berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat serta kehidupan yang boros menyebabkan hutang negara yang begitu tinggi hal ini ditunjukkan oleh Ratu Meri yang selalu hidup boros sehingga membuat kas menjadi berkurang sedangkan hutang makin tinggi memasuki pembahasan yang kedua yaitu proses revolusi Perancis di Perancis sendiri pada saat itu terdapat perbedaan golongan dalam tubuh estate general dimana golongan 1 dan 2 merupakan tokoh bangsawan dan pendeta sedangkan golongan 3 merupakan rakyat biasa nah estate general ini dapat dikatakan juga sebagai suatu dewan perwakilan rakyat dalam estate general juga sering terjadi perselisihan ketika membuat keputusan perselisihan tersebut diakhiri dengan pengusiran anggota golongan 3 dari tempat sidang golongan 3 akhirnya membuat sidang tertutup dan membentuk dewan nasional pada tanggal 17 Juni tahun 1789 dan tindakan ini dianggap sebagai langkah awal dimulanya revolusi Perancis setelah pembentukan Raja Louis mengarahkan 20 ribu pasukan untuk membubarkan dewan nasional sehingga rakyat Perancis bereaksi dengan mengangkat senjata untuk mempertahankan dewan nasional akhirnya revolusi pun pecah dan pada tanggal 14 Juli 1789 rakyat menyerbu penjara Bastille dan membebaskan semua tahanan setelah penjara Bastille penyerbuan dilanjutkan ke istana Raja di Versailles selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 1789 sebagian besar para bangsawan dan pendeta menyatakan diri bergabung dengan dewan nasional selanjutnya dalam perkembangan revolusi Perancis menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara yang berada di Eropa yang beranggapan bahwa revolusi Perancis akan menyebar dan menumbangkan kerajaan-kerajaan di Eropa oleh karena itu negara-negara Eropa bersedia menampung korban akibat revolusi Perancis dan membentuk kelompok kontra revolusi yang artinya mereka adalah orang-orang yang tidak setuju dengan adanya revolusi Perancis nah dengan kesempatan ini Raja Louis XVI berusaha untuk melarikan diri dan bergabung dengan kelompok kontra revolusi untuk mencari perlindungan nah pelarian raja ini diketahui oleh rakyat dan memancing kemarahan rakyat akibatnya rakyat kemudian mengeksekusi raja berserta keluarganya akhirnya Raja Louis XVI dan istrinya Ratu Meri dieksekusi menggunakan guilotin dan disaksikan oleh rakyat Perancis di tengah lapangan dan pembahasan terakhir kita yaitu pengaruh revolusi Perancis pada masa kini salah satunya pada Indonesia yang pertama yaitu Republik maksudnya yaitu negara Indonesia pada saat ini bentuk pemerintahannya yaitu Republik Pemerintahan Republik ini dibentuk untuk menjamin kualitas pemimpin negara jadi kekuasaan sudah tidak lagi secara turun dan murun melainkan dipilih oleh rakyat Yang kedua yaitu demokrasi Nah demokrasi ini tercermin dari adanya pemilu atau pemilihan umum dimana pada saat pemilu ini kita berhak atau memiliki suara untuk menentukan siapa yang akan naik menjadi seorang presiden atau kepala negara Dan yang terakhir yaitu nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air dimana kita harus berjuang untuk mempertahankan tanah air Indonesia Sekian dari pembahasan kali ini Insyaallah bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb